Kekuatan Abadi Transformasi Asal Nenek moyang berteriak, tanda petir merayapi seluruh tubuhnya, kekuatan penciptaan langsung berubah menjadi kekuatan petir, dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Su Yun, dalam sekejap, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan Su Yun segera diselimuti oleh tak berujung. Petir merusak. Su Yun berteriak, pedang pemusnahan surga hancur, tubuh pedang bergetar, pedang kibocor, ribuan petir ilahi benar-benar berubah menjadi pemusnahan. Pedang ilahi guntur dan petir. Nenek moyang berteriak sekali lagi, meraih udara dengan satu tangan, pedang ilahi menakutkan yang sepenuhnya terbentuk dari petir muncul di tangannya. Petir merobek kehampaan, suara guntur seperti auman dewa kuno, sangat menakutkan. Dong. Pedang pembasmi surga dan pedang guntur dan petir bertabrakan, suara ledakan sepertinya mampu menghancurkan tubuh seseorang. Su Yun benar-benar terkorosi oleh petir, namun dia tidak merasakan sedikitpun rasa sakit, dia mengepalkan tangannya. Gigi. Menata pedang pemusnahan surga dengan gila-gilaan menekan, setelah dunia kecil distimulasi, budidayanya secara paksa dinaikkan ke tahap awal leluhur, dia sudah mampu melawan leluhur secara langsung. Belenggu. Nenek moyang mengubah kemampuannya lagi, pedang ilahi petir dan petir tiba-tiba hancur dengan sendirinya, berubah menjadi ular petir, merangkak di sepanjang pedang pemusnahan surga, menyelimuti seluruh tubuh Su Yun. Kamu sudah selesai. Nenek moyang mencibir, dan mengepalkan tangannya. Asal ledakan energi. Hua. Belenggu guntur dan petir yang melilit Su Yun tiba-tiba berubah menjadi emas, dan kemudian kembali ke kekuatan penciptaan, mereka menempel pada daging Su Yun, dan mulai berputar dan berputar dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya, sekelilingnya ruang angkasa terus meledak, menyuntikkan kekuatan destruktif ke dalam kekuatan penciptaan. Su Yun mengatupkan giginya, matanya merah, dia benar-benar dengan paksa menahan kekuatan penghancur yang mengerikan dan bergegas menuju leluhur. Di saat kritis dalam hidup dan mati, dia tidak lagi peduli betapa banyak kerugian yang telah dia alami. Menghancurkan. Pedang ilahi jatuh, tekanan pedang yang besar menyebabkan leluhur jatuh, mantranya terputus, dan leluhur memuntahkan seteguk darah. Orang gila, dia benar-benar orang gila, tidak bisakah dia merasakan sakit? Apakah dia tidak tahu apa itu kematian? Ketakutan melonjak di hati leluhur. Melihat Su Yun, dia langsung teringat pada seseorang, dan itu adalah Demon Sein yang telah menghilang. Selama pertempuran Dewa dan Iblis, orang suci Iblis memimpin dan bertarung melawan seratus Dewa besar tanpa dirugikan. Yang diandalkan adalah sifat Iblisnya yang menakutkan. Dia tidak takut mati dan tidak akan beristirahat sampai dia mati. Dalam pertempuran itu, hanya satu dari seratus Dewa Agung yang lolos, dan itu adalah leluhur asal. Sejak itu, dia selalu sangat takut pada Demon Sein. Oleh karena itu, setelah Demon Sein dijebak dan tertidur lelap, dia masih menjaga mayatnya. Dia khawatir Demon Sein akan hidup kembali dan membalas dendam padanya. Balas dendam para Iblis sangatlah mengerikan. Ini karena mereka tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Sekalipun itu berarti kehancuran mereka sendiri, mereka tetap akan mencapai tujuan mereka. Inilah alasan mengapa para penggarap Iblis tidak dapat dihancurkan bahkan setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Selama mereka masih memiliki nafas tersisa, mereka akan bangkit kembali. Seni Pedang Tanpa Batas Su Yun yang dipenuhi luka, menyerang lagi, kekuatan leluhur mengaktifkan seni pedang tanpa batas, menyebabkan seluruh dunia surgawi membeku. Setelah itu, semua pedang ki di dunia surgawi mulai mendidih. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus awan. Seolah-olah mereka ditarik oleh sesuatu, dengan gila-gilaan bergegas menuju makam Dewa dan Iblis, memadatkan pedang menakutkan di udara. Bersama dengan pedang terbang, jumlahnya tak terhitung. Niat pedang telah menutupi seluruh dunia, tajam kekuatan pedang menyebabkan orang-orang di seluruh dunia surgawi gemetar. Ini. Di kejauhan, leluhur pedang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sejumlah besar pedang terbang melesat menuju makam Dewa dan Iblis. Pedang ini sepertinya dipanggil oleh seseorang. Su Yun. Dia sudah memahami gaya pedang baru. Nenek moyang pedang bergumam. Wajah leluhur pucat, serangan ini telah menghabiskan kekuatan leluhur Su Yun dalam jumlah yang tidak diketahui. Tapi dia mengerti bahwa Su Yun ingin bertarung dengannya. Jika dia menerima serangan ini, dia akan terluka parah. Dan jika dia tidak bisa, dia pasti akan mati. Jangan meremehkanku. Leluhur tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia mengatupkan giginya dan memukul dadanya dengan telapak tangannya, mengguncang dunia kecil di tubuhnya dan mengeluarkan semua energi dari dunia kecil. Pada saat itu, dunia kecil di tubuh leluhur mengering. Namun kekuatan leluhur yang diekstraksi sangatlah menakutkan, dan bahkan dapat melawan kekuatan pedang Su Yun. Pedang ki dan pedang asli telah tiba. Langit dipenuhi dengan gambar pedang, Su Yun berdiri di tengah miliaran pedang dewa, seperti Raja Pedang, kekuatan dewanya tak tertandingi. Membunuh Su Yun menatap sang leluhur, dan dengan suara yang membeku, pada saat itu, pedang yang memenuhi langit berubah menjadi pedang naga, menghantam sang leluhur. Gemuruh-gemuruh-gemuruh Niat pedang yang menakutkan langsung merobek langit, menyebabkan ruang terdistorsi sepenuhnya. Kekuatan destruktif menyebar dengan gila-gilaan, itu sangat kuat. Leluhur berjuang untuk bertahan. Saat ini, kekuatan leluhurnya sedang dikonsumsi secara gila-gilaan, tapi dia yakin keadaan Su Yun tidak jauh lebih baik. Sekarang, semuanya bergantung pada siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Di formasi pedang perangkap abadi, kekuatan pedang yang menakutkan datang dari makam dewa dan iblis, dan orang-orang di sini juga terpengaruh. Nenek moyang pedang membawa anak buahnya dan bergegas untuk membantu orang-orang di domain pedang melawan gelombang ki, tetapi pedang ki menakutkan yang mengikutinya langsung merobek penghalang pelindung mereka dan membuat semua orang terbang. Tidak. Pertarungan antar nenek moyang terlalu mengerikan, kita tidak bisa menahannya sama sekali. Tempat ini terlalu dekat dengan tempat mereka bertarung, kita harus segera mundur. Nenek moyang pedang berteriak keras. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah gelombang ki mendekati formasi pedang perangkap abadi dan mempengaruhi iblis-iblis besar, formasi pedang tidak akan dapat dipertahankan. Di saat bahaya itu, empat iblis besar yang menggunakan formasi pembantaian abadi semuanya memasang panji mereka dan bergegas ke depan leluhur pedang dan yang lainnya, melepaskan kekuatan ciptaan untuk menahan gelombang ki. Orang-orang ini akan terjebak untuk saat ini, formasi pedang perangkap abadi tidak mudah dipatahkan seperti mereka. Pertama-tama kita akan memblokir gelombang ki dan memikirkan cara untuk mendukung Raja Iblis. Jika kita dapat membantu Raja Iblis membunuh leluhur, tak satu pun dari makhluk abadi ini yang bisa melarikan diri. Teriak iblis besar di puncak alam dewa. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Jika mereka tidak bertahan melawan gelombang ki yang mengerikan, mereka mungkin akan terluka bahkan sebelum mereka bisa menghabisi orang-orang di formasi pedang perangkap abadi. Hanya saja pertempuran di sana begitu intens sehingga bahkan puncak alam dewa pun tidak akan bisa melewatinya. Bagaimana mereka dapat mendukungnya? Pertarungan tingkat ini tidak lagi berhubungan dengan keberadaan alam dewa. Di langit, pedang masih terbang dari jauh, bergegas menuju makam iblis abadi. Dengan sangat cepat, orang-orang di sini juga menemukan bahwa pedang di tubuh mereka gelisah, tidak terkendali, dan terbang bersamaan, menembak ke arah makam iblis abadi. Gelombang suara gemuruh datang dari sisi itu, begitu pula suara udara yang meledak, berderak dan berderak tak henti-hentinya. Semua orang melihat ke arah makam iblis abadi, hanya untuk menemukan bahwa pemandangan di sana telah menjadi ilusi. Ini adalah pertarungan antara leluhur yang terluka dan leluhur semu. Jika dua leluhur dalam kondisi sangat baik bertarung, ruang lingkup pertempuran mungkin tidak terbatas pada ini. Langit dan bumi dipenuhi dengan maksud pedang, seperti lautan pedang. Nenek moyang menanggung baptisan pedang ilahi selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa sebelum berakhir. Pada saat ini, seluruh tubuhnya telanjang, semua senjata ajaib di tubuhnya telah dipotong-potong, dan kulitnya ditutupi dengan bekas luka pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sangat menakutkan. Wajah Suyun juga sangat pucat, dia terengah-engah, dia memegang pedang pembasmi surga dengan erat, matanya masih merah darah. Nak, itu, tidak mudah bagi kita untuk berkultivasi hingga level ini. Kita tidak perlu bertarung sampai mati. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak melupakannya saja dan berpisah? Bukankah kita bisa menjalani kehidupan tanpa beban di berbagai dunia? Wajah leluhurnya berubah, dia menahan rasa sakit dan berteriak pada Suyun. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa bebas? Suyun berkata dengan dingin. Nenek Moyang berkata dengan sungguh-sungguh, Nak, kamu telah memperoleh warisan dari Dimensein, masa depanmu tidak terbatas. Jika kamu bertarung denganku hari ini, tidak pasti siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Jika kamu kehilangan nyawamu di sini, bukankah itu sangat disayangkan? Lupakan saja, mari kita mundur selangkah. Mari kita berhenti di sini, bagaimana menurut Anda? Kamu terluka sekarang, dan aku masih memiliki kekuatan untuk melawanmu. Jika aku melepaskanmu, begitu kamu pulih dan datang mencariku lagi, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Jadi hari ini, kamu harus mati. Suyun berteriak, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Bajingan, kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Nenek Moyang sangat marah. Martabat leluhur telah diinjak-injak sepenuhnya oleh orang ini hari ini. Jika dia tidak membunuh orang ini, dia pasti akan memiliki iblis hati, dan budidayanya tidak akan bisa maju di masa depan. Membalikan ruang memutar. Sang leluhur meraung, kekuatan leluhur menjelma menjadi kekuatan ruang dan waktu. Ruang di depan Suyun langsung berubah. Suyun maju selangkah, namun entah kenapa muncul di belakang leluhur. Nenek Moyang memanfaatkan situasi ini dan melayangkan pukulan. Namun, Suyun tidak mengelak, dan menebas leluhurnya. Dong, Pu Chi. Bahu leluhur terkena pedang, sedangkan dada Suyun ditinju. Suyun maju selangkah lagi, tapi kali ini, dia menyadari kalau langkah kakinya jelas sangat cepat. Tapi dia merasa seperti sedang berjalan di tempat. Kekuatan ruang dan waktu, dia mengubah ruang di sekitarku. Suyun tiba-tiba mengerti. Nenek Moyang mencibir, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan ruang dan waktu, dia mengambil langkah maju, dan langsung muncul di depan Suyun. Mata dan tangan Suyun cepat, pedang tajam itu menebas ke depan, tetapi langkah kaki leluhur sedikit bergeser, dan dia segera menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 10 ribu mil jauhnya. Kekuatan waktu dan ruang memungkinkan dia melakukan apa yang dia mau. Metode Nenek Moyang selalu berubah. Kekuatan lima elemen, cahaya, kegelapan, waktu dan ruang semuanya digenggam oleh mereka, dan bahkan seni takdir pun bisa digenggam di tangan mereka. Pertempuran baru saja dimulai. Suyun menarik nafas dalam-dalam, mengaktifkan kekuatan leluhur di tubuhnya, dan melepaskan serangan pedang. Dewa setan kegelapan kekosongan. Menabrak. Pedang itu melepaskan bola kihitam, segera mewarnai langit menjadi hitam. Seluruh dunia abadi segera kehilangan kilaunya. Bahkan artefak yang bersinar dengan cahaya tidak lagi terang, dan semua orang jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Dengan pertempuran abadi yang begitu kuat, seluruh dunia abadi telah menjadi medan perang mereka. Yang abadi seperti makhluk kiamat, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan bertahan hidup di detik berikutnya. Nenek Moyang sedikit terkejut, hanya untuk melihat mata iblis raksasa dan menakutkan muncul di langit. Pada saat ini, mata iblis sedang menatap lurus ke arahnya. Api penyucian bencana abadi. Dalam kegelapan, sebuah suara agung terdengar. Mata iblis itu tiba-tiba melebar, seolah ingin menyerap jiwa leluhur ke dalam matanya. 1482 Munculnya mata iblis menyebabkan leluhur gemetar ketakutan. Suyun bertarung dengan jiwanya. Inilah kekuatan jiwa. Mata iblis menyinari tubuhnya dan dengan paksa menarik jiwanya. Sang leluhur segera menjaga pikirannya dan memenjarakan jiwanya sendiri. Keduanya seperti tarik tambang. Sang leluhur mengeluarkan raungan yang menyakitkan, jiwanya terkoyak, perasaan ini dengan gila-gilaan membombardir keinginannya. Tapi jika dia mengendurkannya sedikitpun, jiwanya pasti akan diambil oleh Suyun dan disegel ke dalam mata iblis. Meskipun budidaya Suyun masih jauh dari alam leluhur, kekuatan jiwanya lebih kuat dari alam leluhur. Jiwanya telah menyatu dengan kekuatan jiwa Dimensein, dan sangat agung. Bahkan alam leluhur tidak bisa bersaing dengannya, dan ini adalah satu-satunya keuntungan Suyun. Wajah leluhur itu menyeramkan, seluruh tubuhnya gemetar, jiwanya ditarik keluar sedikit demi sedikit, dan dia tidak berdaya, dia ingin menyerang Suyun, tetapi di dunia yang gelap gulita ini, dia tidak dapat mengunci posisi Suyun. Tidak. Leluhur meraung, jiwanya ditarik keluar sedikit demi sedikit, dia tidak bisa melawan kekuatan jiwa Suyun. Ketika Dimensein masih hidup, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada alam leluhur, dan di antara level yang sama, leluhur Dimensein adalah yang terkuat. Ini juga alasan mengapa leluhur takut pada Dimensein, terutama jiwanya, yang sangat kuat. Kehendak penggarap iblis biasanya sangat kuat, semangat dan jiwa mereka dikenal sebagai yang terkuat di segudang alam, karena penggarap iblis selalu hidup dalam penderitaan, seni iblis yang mereka kembangkan, sifat iblis yang mereka kembangkan, semuanya tumbuh menderita, dan sejak penggarap iblis lahir, mereka selalu ditekan oleh alam abadi, dan dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak ada iblis yang pernah merasa nyaman. Di antara penggarap iblis, yang paling lemah telah mati, dan yang lebih lemah telah mengalir ke alam iblis, sedangkan yang terkuat telah melangkah ke alam abadi. Leluhur tidak bisa menolak, dia hanya bisa menyaksikan jiwanya ditarik keluar secara perlahan. Dia sangat ketakutan, mereka yang mampu berkultivasi ke alam leluhur, siapa di antara mereka yang tidak menderita dan mengalami segala macam kesulitan. Jika dia mati seperti ini, sayang sekali. Tidak peduli siapa orangnya, pada saat ini, mereka akan merendahkan martabat mereka dan melakukan segala yang mereka bisa untuk bertahan hidup. Raja Iblis, Su Yun, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Tolong lepaskan aku. Leluhur itu meraung, tetapi suaranya bergetar. Biarkan kamu pergi, apakah itu mungkin, saat kamu bilang kamu akan mati, pernahkah kamu berpikir untuk melepaskannya? Dalam kegelapan, suara dingin Su Yun keluar. Apa yang diperlukan, bagimu, agar kamu melepaskan aku? Nenek moyang leluhur berteriak dengan suara gemetar. Mustahil. Putus asa. Saat teriakan itu jatuh, mata Iblis itu melepaskan sinar cahaya merah. Seperti tangan raksasa yang terulur, ia tiba-tiba mengangkat jiwa leluhur asal dan menariknya keluar, terbang menuju mata Iblis. Tidak. Jiwa primogenitor mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Jiwa primogenitor juga agresif. Dia terus membombardir mata Iblis. Kekuatan jiwanya seperti gelombang besar, menghantam mata Iblis berulang kali. Namun, mata Iblis tidak bereaksi. Itu hanya tertutup ketika jiwa primogenitor jatuh ke dalamnya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dunia menjadi cerah kembali, dan dunia abadi terbebas dari kegelapan. Suyun menutup matanya rapat-rapat dan berdiri di langit. Setelah beberapa lama, dia perlahan membuka matanya. Saat ini, matanya merah, dan sepertinya ada bayangan di pupilnya. Itu adalah jiwa leluhur. Matanya berperan sebagai perutnya dan mulai mencerna kekuatan jiwa leluhur. Seolah-olah api penyucian telah menyegelnya. Eksistensi tingkat primogenitor tidak lagi memiliki fitur wajah, anggota badan, atau apapun. Mata mereka bisa dijadikan hidung, dan hidung mereka bisa dijadikan mata. Sehelai rambut pun bisa berubah menjadi dahan, dan kedua tangan serta kaki bisa berubah menjadi rambut. Eksistensi tingkat primogenitor telah benar-benar mengembangkan dirinya menjadi satu kesatuan, sebuah entitas yang tidak bisa mati kecuali jika dihancurkan sepenuhnya. Pertempuran para leluhur akhirnya berakhir, dan dunia abadi yang bergejolak telah menjadi tenang. Yang tersisa hanyalah kekuatan penghancur yang sulit dibubarkan di udara. Seolah-olah orang baru saja mengalami badai. Hanya setelah menenangkan diri barulah mereka memahami betapa menyenangkannya hidup. Suyun memandangi tubuh leluhur. Tanpa jiwa, tubuh hanyalah cangkang kosong. Dia meraih tubuh itu dan melemparkannya ke dalam kantong luar angkasa. Seberapa berharganya tubuh leluhur? Terlebih lagi, itu adalah tubuh musuhnya. Dia tidak berencana menghancurkannya begitu saja. Dia akan memperbaikinya dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik. Pertarungan di sini telah berakhir, namun pihak penggarap iblis belum berakhir. Karena mereka harus menahan gelombang ki, iblis besar tidak dapat mengaktifkan formasi pemusnahan abadi untuk menghancurkan dewa yang terperangkap. Jumlah penggarap iblis terlalu sedikit, dan menjelang akhir, sudah ada tanda-tanda mereka tidak dapat bertahan. Tidak, ki iblis saja tidak cukup. Jika ini terus berlanjut, formasi pedang perangkap abadi akan hancur. Nenek moyang pedang melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, jika tidak ada cara untuk menyingkirkan orang-orang ini, kita hanya bisa memilih untuk mundur. Mundur, kita boleh pergi, tapi kita harus membawa Tuan Suci Iblis dan Raja Iblis pergi. Kita tidak bisa meninggalkan mereka di sini. Iblis besar di puncak alam dewa berteriak dengan suara rendah. Aura penghancurnya jauh lebih lemah, dan tidak ada pergerakan dari sisi itu. Mungkin pertarungan di sana sudah berakhir. Pada saat ini, Kaisar Agung Daosi berteriak. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Apakah pertempuran para leluhur sudah berakhir? Lalu siapa yang menang? Jantung semua orang mulai berdetak kencang, nasib mereka sebenarnya terkait dengan pertempuran para leluhur. Jika Suyun menang, penggarap Iblis akan mampu bertahan. Lagi pula, leluhur asli sudah mati. Tapi jika Suyun mati dan yang asli jika leluhur masih hidup, maka situasinya akan sangat buruk. Penggarap Iblis tidak memiliki leluhur untuk melawan leluhur asli, jadi mereka pasti akan dihancurkan oleh leluhur asli. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Semua orang melihat kekejauhan dengan ketakutan, tetapi mereka mengabaikan makhluk abadi di dalam formasi pedang perangkap abadi. Mereka menyerang dengan ganas satu demi satu, dan para Iblis besar yang mendukung formasi pedang perangkap abadi merasa semakin tidak berdaya. Cepat, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semuanya, berusaha lebih keras dan hancurkan formasi pedang perangkap abadi ini. Ha ha, kita keluar. Yang abadi tertawa. Pengeboman menjadi semakin ganas. Melihat itu, para Grit Demon tidak punya pilihan selain bergegas mendukung formasi pedang perangkap abadi lagi. Kalian tunggu di sini dulu, aku akan pergi ke makam Iblis abadi untuk melihatnya. Nenek moyang pedang berkata kepada orang-orang ini dengan suara yang dalam. Kamu tidak boleh pergi, lebih baik kamu menunggu di sini. Setan besar berteriak. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ada banyak makhluk abadi yang bergegas ke sini. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa pergi. Kalian memikirkan cara untuk menggunakan formasi pedang pembunuh abadi dan menyingkirkan orang-orang ini. Jika tidak, mereka pasti akan menimbulkan masalah lagi bagi kita di kemudian hari. Aku akan memikirkan cara untuk membawa Suyun kembali. Setelah leluhur pedang selesai berbicara, dia hendak berbalik. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh datang dari Cakrawala. Kalian tidak punya banyak waktu lagi, tapi tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Begitu dia selesai berbicara, banyak sekali sosok yang berlari ke arahnya. Semua orang menoleh dan melihat sejumlah besar makhluk abadi bergegas mendekat. Ada banyak makhluk abadi di antara mereka. Sejak iblis besar muncul, dewa besar pasti tidak akan mampu menahannya. Selain itu, orang-orang dari sekte abadi telah mengirimkan sinyal bahaya. Tidak mengherankan jika makhluk abadi ini akan bergegas mendekat. Ini buruk. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang itu panik. Segera mundur. Cepat. Teriak leluhur pedang. Tidak mungkin bagi penggarap iblis ini untuk mengendalikan formasi pedang perangkap abadi sambil bertarung melawan sejumlah besar makhluk abadi. Tidak. Raja iblis dan orang suci iblis belum diselamatkan. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Para iblis besar berteriak dengan marah. Tetapi jika kamu tidak pergi, tidak ada yang bisa pergi. Jika Suyun menang, mereka tidak akan bisa mempertahankan Suyun. Jika Suyun kalah, meskipun kamu pergi, itu akan sia-sia. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Pergi. Cepat pergi. Nenek moyang pedang berteriak keras. Dalam situasi ini, akan sangat terlambat jika mereka tidak pergi sekarang. Para griddemon ragu-ragu, namun pada akhirnya, mereka membuat keputusan, dan suara mundur terdengar terus-menerus. Tapi bagaimana makhluk abadi ini membiarkan mereka pergi begitu saja? Beberapa makhluk abadi bergegas dengan gila-gilaan, langsung menyerang empat iblis besar yang mengaktifkan formasi pedang perangkap abadi, menghancurkan formasi pedang perangkap abadi. Formasi pedang rusak, dan orang-orang di dalamnya terbang keluar. Yang abadi seperti air pasang, mengalir deras. Ditambah makhluk abadi besar yang datang kemudian, jumlah makhluk abadi besar sebenarnya lebih dari 20, dan para ahli dari alam kekosongan asal dan dewa roh puncak tidak terhitung jumlahnya. Bunuh iblis-iblis itu. Jangan biarkan satu pun hidup, bunuh mereka semua. Raungan marah terdengar. Wenren Yijian, Happy Drang, leluhur alas ilahi, Dihuan Yu, dan banyak makhluk abadi lainnya langsung menerkam ke arah penggarap iblis. Mereka terjebak oleh formasi pedang perangkap abadi dan merasa sangat sedih. Sekarang pasukan besar telah tiba, jika mereka tidak membalas dendam, bagaimana mereka bisa punya wajah? Iblis-iblis besar ini adalah milikku, tidak ada yang diizinkan untuk merebut mereka. Aku secara pribadi akan membunuh mereka dan melahap tubuh dan jiwa mereka. Leluhur alas ilahi berteriak dengan ganas. Wenren Yijian terus bergegas menuju Kaisar Agung Daosi. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Kaisar Agung Daosi tidaklah kecil. Pasukan penggarap iblis, perkemahan, dan orang-orang di wilayah pedang semuanya mundur, tapi dengan sangat cepat, makhluk abadi yang seperti air pasang mengepung mereka. Makhluk abadi yang kuat menggunakan metode ruang waktu untuk mengirim sekelompok pasukan abadi yang kuat ke belakang pasukan penggarap iblis, menghalangi jalan mereka. Penggarap iblis tidak punya jalan keluar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak setidaknya 1 banding 5. Jumlah makhluk abadi setidaknya 5 kali lipat dari penggarap iblis, dan mereka bahkan tidak dianggap ahli. Para iblis besar berkumpul, dan orang-orang di perkemahan mengepung pinggiran, berdiri bersama dengan orang-orang di wilayah pedang. Melihat makhluk abadi yang padat dan tak terhitung banyaknya, mata banyak orang dipenuhi ketakutan. Sepertinya kita akan mati di sini hari ini. Sword Grandmaster menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh. Setiap orang akan mati suatu hari nanti. Kematian tidak menakutkan, itu tergantung bagaimana mereka mati, bagaimana mereka mati. Biarpun aku mati hari ini, aku akan menyeret beberapa orang bersamaku. Setan besar di puncak tingkat dewa kenaikan berkata dengan suara rendah, suaranya dingin, menyebabkan makhluk abadi di sekitarnya mundur tanpa sadar. Keras kepala. Leluhur alas ilahi mendengus dan langsung menyerang. Setan besar segera melakukan serangan balik, tetapi pada saat yang sama, tujuh dewa abadi tahap puncak dewa kenaikan lainnya menyerang pada saat yang sama. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan, dan dada iblis besar segera ditembus, menyebabkan cedera serius. Semuanya, orang ini milikku. Kalian membagi sisanya. Leluhur alas ilahi menunjuk ke arah iblis besar yang terluka dan berkata dengan keras. 1483 Grand Elder Spirit Pedestal memilih satu orang, dan yang lainnya tentu saja tidak akan hanya berdiri di sana. Kalau begitu orang ini milikku. Dihuan Yu menunjuk pada keberadaan tingkat apotheosis lainnya. Keempat iblis dengan pedang abadi perangkap ini juga berada di puncak tingkat pendewaan, jadi mari kita bagi mereka di antara kita. Happy Drang berkata sambil tersenyum kepada Wenren Yijian dan pemimpin sekte laut ilahi, laut yang mengejutkan Tuhan, yang datang untuk membantu. Tentu, laut setengah bayar yang mengejutkan Tuhan itu mengangguk. Mereka yang berada di puncak tingkat apotheosis hanya berjarak satu langkah dari tingkat leluhur. Setiap helai rambut pada orang-orang seperti itu adalah harta karun, dan jika mereka dapat menyerapnya atau memurnikannya menjadi pil, itu akan sangat membantu mereka dalam menembus tingkat leluhur. Ini juga mengapa laut yang mengejutkan Tuhan dan yang lainnya datang untuk membantu Wenren Yijian dan yang lainnya. Meskipun sekte-sekte ini tidak memiliki banyak kontak di masa lalu, karena kemunculan iblis besar di sini mereka dapat membantai sesuka hati. Setan di sini bukan hanya musuh, tetapi juga sumber daya bagi mereka. Para pemimpin dari berbagai sekte telah menentukan, sumber daya, yang mereka inginkan, dan orang-orang mengepung orang-orang ini dengan ketat. Semuanya sudah siap, laut yang mengejutkan Tuhan melambaikan tangannya dan mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Membunuh Dalam sekejap, makhluk abadi bergegas menuju iblis seperti serigala lapar melihat sekawanan domba. Namun, apakah ini benar-benar domba? Tentu saja tidak. Setan besar tidak takut mati, dan menggunakan seni dewa spasial untuk menyapu 10.000 makhluk abadi dan langsung menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada 10.000 mil di atas langit. Dengan, ledakan, ledakan terdengar, dan getaran spasial yang mengerikan turun dari langit. Setan besar itu langsung menghancurkan dirinya sendiri, memusnahkan 10.000 ahli. Di antara 10.000 makhluk abadi ini, ada dua elit tingkat apotheosis. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ini semua adalah iblis, dan ketika dipaksa dalam situasi putus asa, mereka akan melakukan apa saja. Jangan takut, aku berjanji mereka tidak akan berhasil lagi. Pada saat ini, laut yang mengejutkan Tuhan tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, menenangkan hati orang-orang. Iblis besar berencana untuk meniru iblis besar sebelumnya, menggunakan sihir spasial untuk mengambil sekelompok makhluk abadi dan menghancurkan dirinya sendiri, agar tidak melukai rakyatnya sendiri, tetapi saat dia hendak bergerak, dia terkena mantra, dan dia benar-benar meledak di tempat. Setan dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya terpengaruh dan mati secara tragis. Sekilas, hal itu dilakukan oleh laut yang mengejutkan Tuhan. Inikah caramu mencegah mereka berhasil? Wenren Yijian bergegas mendekat dan berteriak dengan marah. Anak buahnya mengejar Kaisar Agung Daoshi, dan dia mengarahkan perhatiannya pada Kaisar Agung Daoshi. Namun, dia tidak menduga tindakan Solsok Ocean akan membunuh sebagian besar elit dari fraksi pedang setengah langitnya. Meskipun kita kehilangan beberapa orang, bukankah penghuni iblis kehilangan lebih banyak lagi? Belum lagi? Dengan cara ini, penghuni iblis akan merasa was-was dan tidak akan berani menggunakan trik ini lagi. Bukankah ini lebih baik bagi kita? Dewa Laut yang mengagetkan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia sepertinya tidak peduli dengan kemarahan Wenren Yijian. Meskipun Wenren Yijian sangat marah, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap lautan Gatsokar. Fraksi samudera Gatsokar jauh lebih kuat dari fraksi pedang surgawi. Mereka memiliki lebih dari satu ahli Aschen dan Gat. Itulah alasan mengapa Gatsokar Ocean bisa begitu sombong. Hah! Wenren Yijian melambaikan tangannya dan memanggil kembali orang-orangnya. Dia tidak berencana untuk menyerang dan menerobos garis musuh lagi. Yang abadi telah mengepung iblis, sehingga orang-orang di domain Dao tidak dapat melarikan diri. Dia tidak terburu-buru membunuh Kaisar Agung Dao Si. Yang abadi menyerang dengan ganas, tetapi penghuni iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek moyang pedang menggunakan seni pedang tanpa batas dan memaksa makhluk abadi mundur. Kita harus memikirkan cara untuk keluar dari pengepungan. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Nenek moyang pedang berteriak di puncak iblis besar alam dewa Aschen dan. Mata iblis besar itu memerah. Energi iblis keluar dari tubuhnya. Dia memandang makhluk abadi dengan marah dan berkata dengan ekspresi garang, Aku akan membuka jalan bagimu untuk keluar dari pengepungan. Semuanya, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, iblis besar itu meningkatkan kekuatan penciptaan dan bergegas keluar. Luka di dadanya belum juga sembuh, namun tindakannya sudah mewakili niatnya. Dia berencana menggunakan hidupnya untuk membantu orang-orang ini keluar dari pengepungan. Meskipun semua orang tidak sanggup melakukannya, dalam situasi kritis ini, tidak ada yang punya pilihan. Semuanya, ikuti dia, nenek moyang pedang berteriak, pengepungan, penghuni iblis, dan orang-orang di domain dao segera mengikuti di belakang iblis besar itu dan bergegas keluar. Iblis besar itu memadatkan pedang iblis yang menakutkan dengan energi iblis. Darah di sekujur tubuhnya mendidih saat dia menebas dengan liar. Meskipun luka di dadanya serius, auranya meningkat pesat saat ini. Samar-samar menunjukkan tanda-tanda menembus puncak alam dewa Ascendan dan melangkah ke alam nenek moyang. Membakar darah iblis. Lautan dewa yang mengejutkan mendengus dingin. Namun, darah iblis dari iblis besar ini tidak sekuat darah Master Sekte Bikiong. Bahkan jika dia membakarnya, dia tidak bisa memasuki alam nenek moyang. Jika tidak, jika iblis besar dari alam iblis sejati ini membakar darah iblis mereka bersama-sama, beberapa nenek moyang akan cukup untuk menghancurkan banyak sekali dunia. Setan besar ini menyerang ke depan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Membakar darah iblisnya, kekuatannya sangat mencengangkan. Bahkan keberadaan alam dewa Ascendan akan sulit untuk ditolak. Segera, dia membuat lubang di pengepungan. Semua penghuni iblis mulai keluar dari pengepungan. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lautan dewa yang mengejutkan melompat dan bergegas menuju iblis besar, kekuatan ciptaan melonjak. Wenren Yijian, penatua pedestal roh, dan banyak ahli lainnya tidak berani ragu dan terbang untuk menghentikan penghuni iblis yang mundur. Iblis besar itu buru-buru berbalik dan membanting telapak tangannya ke arah lautan dewa yang mengejutkan. Namun, meski Socking God Ocean menyerbu, dia tidak berniat melawannya secara langsung. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar air laut yang berubah menjadi gelombang besar yang menghantam penghuni iblis. Air laut tidak memiliki kekuatan penghancur apapun, tetapi tidak dapat dihilangkan. Ketika jatuh ke dalam penghuni iblis, ia segera mengembun menjadi es. Sejumlah besar penghuni iblis dibekukan, dan bahkan para griddemon pun terpengaruh, tubuh mereka tertutup es. Api setan. Iblis besar itu mengertakkan gigi dan meraung. Energi iblis di sekujur tubuhnya berubah menjadi api dan bertiup ke arah iblis besar. Embun beku segera mencair. Namun, saat dia menyelamatkan orang-orang ini, lautan dewa yang mengejutkan bergerak. Dia membanting telapak tangannya ke arah iblis besar itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Jalan es muncul di kehampaan, dan dia mendarat di jalan es, muncul di depan iblis besar seolah-olah dia telah berteleportasi. Peng! Iblis besar itu diledakkan, dan darah iblis dimuntahkan dari mulutnya. Eksistensi di puncak alam tak terkalahkan yang telah menyulut darah iblisnya tidak diragukan lagi sangat kuat. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah alam primogenitor. Namun, Socking God Ocean lebih baik dalam membuat rencana. Meskipun iblis besar itu kuat, dia memiliki kelemahan yang fatal, dan itu adalah penghuni iblis di belakangnya. The Socking God Ocean tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Dia bahkan tidak peduli dengan nyawa orang-orang dari fraksi lautan dewa yang mengejutkan, tapi iblis besar ini jelas tidak bisa. Jadi, selama dia menggunakan penghuni iblis ini dengan baik, akan mudah baginya untuk menghadapi iblis besar ini. Bajingan Melihat ini, iblis besar lainnya segera bergegas keluar dan menerkam menuju lautan dewa yang mengejutkan. Namun, saat dia bergerak, seseorang melompat keluar dari samping. Itu adalah selamat mabuk. Kamu milikku. Happy derang mencibir dan bergegas menuju orang itu. Semua iblis besar menjadi sasarannya. Mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah, dan semua orang bertarung satu lawan banyak. Ini sudah berakhir. Socking God Ocean tertawa dingin dan langsung mendarat di sebelah iblis besar itu. Iblis besar itu menggunakan seluruh kekuatan ciptaannya untuk membungkus lautan dewa yang mengejutkan, berniat menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkannya. Namun, Socking God Ocean tidak takut sama sekali. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cair dan menghilang. Dengan sangat cepat, dia mengembun dan muncul di belakang iblis besar itu. Puci. Setan besar itu bergidik. Dia menundukkan kepalanya dan melihat jantungnya telah ditarik keluar oleh sebuah tangan. Organ yang akan membentuk dunia kecil itu indah sekali. Lihat, di hatimu sudah ada gunung dan sungai. Sayangnya, Anda tidak akan bisa melihat dunia kecil Anda. Lautan dewa yang mengejutkan menahan hati dan tersenyum aneh. Kemudian, dia menelan hati iblis besar itu di depan semua orang. Wenren Yijian, Di Huanyu, dan yang lainnya melihat ini dan semuanya terkejut. Mereka diam-diam mengutuk Socking God Ocean yang gila itu. Hati iblis besar itu begitu kuat. Bisakah dia mengendalikan energi ini setelah memakannya? Namun saat itu, iblis besar itu tiba-tiba berbalik dan memeluk lautan dewa yang mengejutkan. Hah! Lautan dewa yang mengejutkan terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Iblis besar itu memindahkannya sepuluh ribu mil ke langit. Biarpun aku mati, aku ingin kamu menemaniku. Setan besar itu meraung dan tubuhnya meledak. Angin kehancuran yang mengerikan menyebar dan mengguncang seluruh dunia surgawi. Lautan dewa yang mengejutkan tidak menyangka bahwa hati iblis besar itu telah hancur dan meridian penciptaan telah hancur. Bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Meskipun Socking God Ocean kuat, dia tidak bisa menahan ledakan seperti itu. Dia jatuh dari langit. Setan yang tak terhitung jumlahnya memandangi lautan dewa yang mengejutkan yang jatuh dengan air mata darah di mata mereka. Jika kita tidak bisa keluar, ayo kita semua mati di sini. Pada saat ini, seorang penggarap iblis tiba-tiba berteriak. Dia berbalik dan dengan ceroboh bergegas menuju tempat di mana makhluk abadi berkumpul. Dia meledakan tubuhnya dan jiwanya berubah menjadi awan jamur. Yang abadi semuanya tercengang. Penghuni iblis lainnya mengikuti. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi dan mereka tidak takut mati. Karena mereka akan mati, mereka rela menggunakan cara paling heroik untuk mengakhiri hidup mereka. Orang-orang sekte panik. Mereka semua mundur dan tidak berani maju. Penghuni iblis itu terlalu gila. Jika mereka sekarat, mereka pasti akan meledakkan diri. Bahkan jika mereka membunuh satu penghuni iblis, makhluk abadi akan menderita kerugian besar. Orang-orang dari berbagai sekte abadi semuanya ingin mempertahankan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Dilihat dari situasi saat ini, semakin kuat seseorang, semakin banyak yang bisa mereka makan. Jika mereka kelelahan oleh penghuni iblis, mereka tidak berhak membagi keuntungannya. Yang abadi mulai rileks, sementara penghuni iblis semakin kuat. Apa yang kamu tunggu? Dewa lautan yang mengejutkan melihat ini dan dengan dingin berkata, takut. Mereka hanyalah sekelompok semut. Bunuh saja mereka semua. Sekarang, saya akan menggunakan harta ajaib untuk menyegel jiwa mereka sepenuhnya dan mencegah jiwa mereka memicu tubuh mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Bunuh saja mereka untukku. Kenapa kamu tidak menggunakannya sebelumnya? Wenren Yijian bertanya dengan marah. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, Tuan Wenren, apakah Anda sudah mengambil harta rahasia Anda? Kata Dewa Laut yang mengejutkan dengan dingin. Wenren Yijian mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. The Socking God Ocean mengeluarkan mangkuk batu giyok berisi air di dalamnya. Dia menggumamkan sesuatu dan melemparkan mangkuk itu ke langit. Mangkuk itu menjadi besar dan terbalik. Air di dalam mangkuk mengalir ke bawah dan membasahi para penghuni iblis. Dalam sekejap, setiap orang yang basah kuyuk oleh air menemukan bahwa jiwa mereka telah tersegel sepenuhnya, dan hubungan mereka dengan tubuh telah turun ke tingkat terendah. Indra, mantra, dan aura mereka menjadi sangat lambat. Bahkan gerakan mereka melambat. Harta karun yang bagus. Di Huanyu tertawa dan bergegas masuk bersama orang-orangnya. Seorang penghuni iblis melihat ini dan segera meledakan dirinya. Tapi dia terlalu lambat. Sebelum dia bisa meledak, dia dibunuh. 1484 Setelah melewati harta karun seperti laut yang mengejutkan roh, penggarap iblis seperti terong beku, layu. Kekuatan harta karun ini tidak dapat dibayangkan, tetapi ketika semangkuk air dituangkan, ia pecah dengan sendirinya. Jelas sekali, harta karun ini hanya bisa digunakan satu kali. Meskipun penggarap iblis juga memiliki harta karun, jumlahnya jelas tidak sebanyak yang abadi. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan. Setelah menderita harta karun dari spirit So King Si, pemandangan itu hampir seperti pembantaian sepihak. Nenek moyang pedang juga dikepung. Seni pedang tanpa batas adalah sesuatu yang didambakan banyak makhluk abadi. Sejak leluhur pedang muncul di sini, bagaimana dia bisa diabaikan? Dengan sangat cepat, dia diserang oleh lebih dari 10 ahli. Dia terus mundur, dan tubuhnya cepat terluka. Nenek moyang pedang hanya berada di alam pengembalian kekosongan, jadi mustahil baginya untuk melawan begitu banyak ahli. Bahkan ada tahap awal keberadaan alam penyegel dewa yang berpartisipasi dalam pengepungan. Jika bukan karena kekacauan yang terjadi, para ahli alam penyegel dewa pasti sudah mati. Apakah ini benar-benar akan berakhir di sini? Nenek moyang pedang menghela nafas dalam-dalam. Dia melakukan semua ini hanya untuk melestarikan pedang jahat itu. Meskipun Su Yun hanya seorang junior, dia bisa mempertahankan daunya sendiri. Meskipun pedang jahat itu sangat kuat, dan dia sangat familiar dengan roh pedang, dia tetap tidak mengandalkan kekuatan pedang jahat, dia juga tidak akan berpikir untuk menggunakan pedang jahat untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia memahami bahaya pedang jahat, dan nenek moyang pedang percaya bahwa pedang jahat adalah pilihan terbaik di tangannya. Tapi sekarang, jika orang-orang ini menghancurkan penggarap iblis dan kekuatan perkemahan, Su Yun tidak akan bisa melindungi pedang jahat itu. Pada saat itu, segudang alam akan binasa. Menyaksikan penggarap iblis jatuh satu per satu, mata leluhur pedang dipenuhi kelelahan. Apakah ini benar-benar akan berakhir di sini? Ledakan. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan aura destruktif yang mengerikan menyapu makam dewa dan iblis lagi. Yang abadi terkejut, mereka semua melihat kekejauhan, hanya untuk melihat cahaya hitam menyerbu ke arah mereka. Kemanapun cahaya hitam lewat, warnanya gelap gulita, seolah-olah ada kuas yang mewarnai dunia menjadi hitam. Aura ciptaan dan kekuatan suci yang bergejolak di sini langsung tersebar, hanya menyisakan gelombang kekuatan di udara. Kekuatan nenek moyang. Spirit Soking Sidan yang lainnya merasakan aura ini dan sangat terkejut hingga tubuh mereka gemetar. Leluhur. Itu leluhurnya. Leluhur alas ilahi berteriak sambil gemetar. Bagaimana bisa ada ki iblis yang begitu padat? Mungkinkah perang di sana sedang terjadi? Mustahil. Tidak mungkin tuan leluhur kalah. Itu pasti karena tuan leluhur telah menelan suyun sehingga ki iblis di tubuhnya menjadi begitu padat. Itu pasti. Kata orang-orang dengan ngeri. Keberadaan sang primogenitor, meski hanya oranya saja sudah cukup membuat orang gemetar, apalagi melawannya. Mati. Tepat pada saat ini, sosok hitam yang sedang menyerang tiba-tiba melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah kelompok dewa. Pedang menakutkan itu terbelah menjadi segudang gambar pedang yang sangat mempesona dan tak tertandingi. Saat pedang itu turun, ia menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun pedang itu lewat, tidak ada debu yang tersisa. Lebih dari 10 ribu dewa mati mengenaskan di bawah pedang. Apa? Wenren Yijian, Dihwanyu, Happy Drang, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Dengan satu tebasan itu, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa dari makhluk abadi ini. Mereka dimusnahkan sepenuhnya. Ini adalah tebasan yang sangat mengerikan sehingga bahkan kekosongan pun akan hancur karenanya. Nenek Moyang. Ini adalah kekuatan sang sulung. Itu benar-benar suyun. Dia telah mengalahkan Nenek Moyang. Mereka datang. Leluhur alas ilahi berteriak dengan panik. Ekspresi Shocking God Ocean sangat jelek. Dia menatap suyun dengan dingin, dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan mundur. Dia tidak bisa melawan kekuatan Nenek Moyang. Dengan melarikan diri dari lautan dewa yang mengejutkan, bagaimana mungkin yang lain berani terus melawan penghuni iblis. Satu demi satu, mereka segera berbalik dan lari. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Membunuh. Suyun, yang dikelilingi oleh iblis Ki, meraung dan mengejarnya. Tidak ada gerakan yang mewah, tidak ada teknik yang menakutkan, dia hanya mengangkat pedangnya dan menebas. Namun dengan setiap tebasan, hal itu dapat memengaruhi bintang-bintang, melemahkan kekuatan langit dan bumi, dan membelah kehampaan. Dewa yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah pedang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Para penghuni iblis sangat bersemangat, begitu pula orang-orang diperkemahan, terutama Kaisar Agung Daosi, yang seluruh tubuhnya gemetar. Nenek Moyang. Itu benar-benar Nenek Moyang. Wenren Yijian, di Huan Yu dan yang lainnya masih berusaha mengjilat Nenek Moyang. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan manfaat dari Nenek Moyang dan menerima bimbingannya, sehingga mereka berhasil melangkah ke puncak alam dewa yang diunggulkan dan melangkah ke alam tertinggi. Tapi sekarang, Su Yun telah menjadi Nenek Moyang, dan domain pedang telah menyerah kepada Su Yun. Mulai sekarang, dia akan mengikuti Su Yun. Untuk dapat mengikuti leluhur, sungguh suatu kesempatan yang luar biasa, suatu anugerah yang sangat besar. Untuk pertama kalinya, Kaisar Agung Daosi menyadari bahwa dia telah membuat pilihan yang bijaksana. Raja Iblis telah kembali. Semuanya, ikuti Raja Iblis dan bunuh kalian semua. Seorang penghuni Iblis mengangkat pedang Iblisnya dan meraung. Sebelumnya, mereka telah dikepung dan diserang oleh para dewa ini. Betapa menyedihkannya mereka. Banyak dari mereka telah meninggal, dan sekarang Su Yun telah tiba, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk ngelampiaskan amarah mereka. Penghuni Iblis seperti air pasang, mengikuti Su Yun untuk mengejar dewa. Sepanjang jalan, para dewa semuanya ditelan oleh gambar pedang dan terkorosi oleh ki Iblis. Mereka seperti semut di wajan panas, lari ke segala arah, panik dan berteriak putus asa dan ketakutan. Raja Iblis, orang ini membunuh Raja Iblis darah gila dari alam Iblis sejati milikku, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Seorang penghuni Iblis menunjuk ke arah laut yang mengejutkan Tuhan dan berteriak dengan marah. Mata merah darah Su Yun menjadi dingin, penuh dengan niat membunuh, dia menatap laut yang mengejutkan Tuhan dan melompat, tubuhnya seperti ilusi, dan dalam sekejap, dia muncul di depan laut yang mengejutkan Tuhan. Sangat sulit untuk lepas dari pandangan leluhur. Laut yang mengejutkan Tuhan mengatupkan giginya dan mundur puluhan meter. Dia berkata dengan suara rendah, Tuhan Raja Iblis, Raja Iblis darah gila hanya berada di puncak alam penyegel dewa. Meskipun dia sangat kuat, dia masih kurang dibandingkan dengan saya. Jika saya tunduk kepada Anda, bisakah Anda tidak bunuh aku? Jika Kaisar Agung Daosi berhasil menyerah kepada penghuni Iblis, dia pasti bisa melakukannya juga. Meskipun puncak alam penyegelan dewa bukanlah keberadaan leluhur, dia hanya selangkah lagi darinya. Selain itu, kekuatan laut yang mengejutkan Tuhan sangat mencengangkan, dan sulit menemukan tandingannya di bawah leluhur. Tapi Su Yun mengangkat pedang pemadam surga dan berteriak dengan dingin, kamu tidak layak menjadi laki-laki saya. Kamu bahkan tidak layak menjadi antekku. Saat suaranya jatuh, pedang pemadaman surga turun. Wajah laut yang mengejutkan Tuhan memucat, dan dia segera menghancurkan jimat yang dia pegang di tangannya. Menabrak. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia menggunakan harta teleportasi untuk melarikan diri. Ada tanda teleportasi tertinggal di udara. Kamu bisa lari, ke sini. Su Yun berteriak, dia mengangkat tangannya dan meraih udara, tangannya masuk ke udara, lalu tiba-tiba ditarik keluar, dan laut yang mengejutkan Tuhan yang baru saja menghilang langsung direbut kembali olehnya. Apa? Laut yang mengejutkan Tuhan sangat terkejut. Metode ruang waktu nenek moyang sebenarnya sangat indah. Memotong. Su Yun menebas dengan pedangnya, dan tubuh laut yang mengejutkan Tuhan meledak seperti pasir, terciprat ke segala arah. Namun, jiwanya tidak dibunuh oleh Su Yun, melainkan dipegang erat olehnya. Bantai penghuni iblisku, jika aku membunuhmu begitu saja, itu akan terlalu mudah bagimu. Puncak alam penyegel dewa, kan? Itu akan membantuku membina ahli lain di puncak alam penyegel dewa. Su Yun melemparkan jiwa laut yang mengejutkan Tuhan ke iblis besar di tingkat tengah alam penyegel dewa, dan berteriak, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Iblis besar menangkapnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan, dia buru-buru menangkupkan tinjunya, Terima kasih, Raja Iblis. Yang lain memandangnya dengan iri. Jiwa seorang ahli di puncak alam penyegel dewa hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Mungkin itu bahkan tidak bisa digambarkan sebagai harta yang tak ternilai harganya, karena di seluruh dunia abadi, hanya leluhur yang bisa membunuh seseorang di puncak alam penyegel dewa, dan hanya leluhur yang bisa mengambil harta karun tersebut. Hal semacam ini sangat berguna. Kenangan dan wawasan di dalamnya tidak dapat diukur. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Namun, semua orang hanya merasa iri. Iblis besar di puncak alam penyegel dewa tidak dapat menggunakannya, dan tahap awal alam penyegel dewa tidak dapat menggunakannya. Itu hanya bisa diberikan pada eksistensi tingkat menengah, mana yang paling cocok. Terus bunuh. Suyun berteriak, dia tidak punya niat sedikit pun untuk melepaskannya, dan bergegas maju lagi. Karena makhluk abadi ingin dia mati, lalu mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan? Suyun tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, bahkan jika dia harus menyinggung para dewa dan Buddha di surga, dia tidak akan ragu-ragu. Jika dia bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, maka dia tidak akan jauh dari kematian. Masyarakat langsung heboh. Saat ini, pemburu dan mangsa sudah berpindah tempat. Siapapun yang baru saja menyimpan jiwamu, pergi dan bunuh mereka sekarang. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Setelah bertarung dengan leluhur asli, dia menggunakan mata iblis untuk melahap jiwa leluhur asli, namun Suyun tidak segera pergi untuk mendukung pertempuran di formasi pedang abadi yang terjebak. Bukannya dia tidak mau membantu, tapi kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Pertarungan dengan leluhur asli telah menghabiskan hampir seluruh aura leluhurnya, dunia kecil benar-benar habis, dan bahkan kekuatan ciptaan di dalamnya. Tubuhnya tidak banyak, dia membutuhkan jangka waktu untuk pulih, jika tidak, bahkan jika dia pergi, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan keberadaan leluhur tidak akan dapat segera pulih, tetapi Suyun telah melihat melalui pertempuran di sana. Melihat penggarap iblis dibantai satu per satu, dan bahkan leluhur pedang pun berada dalam bahaya, dia sangat marah. Darah iblis di tubuhnya mulai terbakar dengan sendirinya, dan gelombang energi melonjak, memberi nutrisi pada dunia kecil, menyebabkan dia sangat terkejut. Meskipun kekuatan pembakaran darah iblis tidak begitu menakutkan seperti membakar darah iblis itu sendiri, bagi Suyun saat ini, itu seperti sedotan yang menyelamatkan nyawa. Meski hanya sedikit, itu sudah cukup untuk memaksa yang abadi mundur. Sebenarnya, dia telah menggunakan seluruh kekuatan leluhurnya untuk membunuh laut dewa yang mengejutkan. Yang dia inginkan adalah metode tirani untuk mengintimidasi makhluk abadi, dan bahkan musuh potensial, agar orang-orang di dunia mengetahui metodenya, dan membuat makhluk abadi kehilangan keinginan untuk melawannya. Selama makhluk abadi kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung, bahkan jika Suyun tidak bergerak, pertempuran ini akan menjadi pembantaian sepihak. Pengejaran berlangsung selama tiga hari tiga malam penuh sebelum berakhir. Tidak semua makhluk abadi terbunuh, dan sebagian dari mereka telah menggunakan harta ajaib untuk mundur dan kembali ke sekte mereka. Namun, Suyun tidak berencana untuk membiarkan salah satu sekte ini pergi, hanya saja dia harus kembali ke perkemahan terlebih dahulu untuk memulihkan diri, jika tidak, dia tidak akan mampu menangani sisanya. Hutang ini harus diselesaikan secara perlahan. 1485 Setelah kembali ke perkemahan, Suyun melakukan budidaya pintu tertutup selama beberapa hari, sementara para iblis besar dan orang-orang di perkemahan mulai dengan gugup mengatur pertahanan mereka. Kaisar Agung Daosi untuk sementara kembali ke domain pedang, tapi dia tahu bahwa sejak dia mengikuti Suyun, domain pedang pasti tidak akan damai. Demi keamanan, dia memutuskan untuk memindahkan domain blade ke perkemahan, dan menjaga Suyun. Beberapa hari kemudian, Suyun berhasil keluar dari pengasingan, namun Kinya sangat unik, tidak tampak seperti Ki dari keberadaan alam penyegel dewa, juga tidak tampak seperti Ki leluhur. Saat ini dia sudah berada di alam leluhur semu, lebih kuat dari alam penyegel dewa, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai leluhur sejati. Demon Saint hanya memberinya warisan, tetapi bukan transfer kekuatan, dan jiwa leluhur asli juga telah meningkatkan kekuatan mentalnya, memungkinkan dia untuk menyerap kekayaan yang diberikan Demon Saint kepadanya dengan lebih baik. Setelah insiden dengan makam iblis abadi, Suyun pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Perang antara dunia abadi dan alam iblis juga akan mencapai tahap akhir dari pertempuran yang menentukan, yang telah meningkat ke level pertarungan antara dewa besar dan iblis besar. Ketika mereka sampai di aula pertemuan, aula itu sudah penuh dengan orang. Selain Qin Qianlon, Su Liu Luo dan yang lainnya, ada juga banyak penggarap iblis dengan aura menakutkan. Suyun memandang ke arah penggarap iblis, tetapi tidak merasa bahwa mereka asing, dan berjalan ke depan, dan membungkuk kepada penggarap iblis. Junior Suyun menyapa semua senior. Melihat itu, semua iblis besar merasa tersanjung, dan dengan cemas membantu Suyun berdiri. Tuan Raja Iblis, kenapa kamu melakukan ini? Seorang penggarap iblis dengan roh condor di bahunya bertanya. Senior, ini seharusnya bukan pertama kalinya kita bertemu. Junior ini telah memasuki makam kuno sebelumnya dan menerima bantuan dari semua senior. Dalam hati Suyun, kalian semua adalah guruku, jadi busur ini dilakukan secara alami. Titik-petik 2, Suyun tertawa. Ketika para Great Demon mendengar ini, mereka merasa lega. Penggarap iblis kondor roh tertawa, Tuan Raja Iblis, kamu terlalu sopan. Sekarang kamu kuat, kami tidak bisa bersikap begitu sopan. Namun, meskipun Anda pernah melihat patung kami di makam kuno, Anda pasti tidak tahu banyak tentang kami. Izinkan saya memperkenalkan Anda, nama saya adalah Setan Elang, dan saya hanya berada di tahap tengah dari alam penyegelan dewa, dan orang ini di sini adalah pemimpin dari setan besar kita, setan ekstrim, dia dan yang mulia setan darah gila keduanya di puncak alam penyegel dewa, dan sangat kuat. Saya pernah bertemu Lord Extreme Demon sebelumnya. Suyun tersenyum. Demon Extreme berdiri dan mengangguk. Saat itu, ketika Suyun bertarung dengan pengadilan abadi, iblis ekstrim muncul untuk membantu, dan kemudian segera pergi, jadi Suyun pernah bertemu dengannya sekali. Kempatnya adalah pedang iblis yang menggunakan pedang perangkap abadi. Mereka adalah Kin, Yu, Sa, dan Seng. Mereka semua berada di puncak alam dewa yang berkuasa. Kata iblis elang lagi. Mendengar itu, guncangan di hati Suyun sangat kuat. Dia tidak dengan hati-hati merasakan budidaya mereka berempat, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia sangat terkejut. Termasuk yang mulia iblis darah gila yang telah meninggal sebelumnya, sebenarnya ada enam ahli di puncak alam dewa di antara iblis besar dari penggarap iblis. Ini hanyalah surga yang menentang keberadaan. Meskipun ada banyak ahli di alam iblis besar, jumlah mereka terlalu sedikit. Dibandingkan dengan makhluk abadi di dunia abadi, kita masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Iblis elang sepertinya telah melihat keterkejutan Suyun dan menghela nafas. Suyun mengangguk. Kalau begitu, Tuan Raja Iblis, pernahkah kamu melihat orang suci iblis? Pada saat ini, iblis yang hebat tiba-tiba bertanya dengan cemas. Semua orang memandangnya serempak, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Ini adalah pertanyaan yang selalu ingin ditanyakan semua orang. Semua penggarap iblis menjadi gugup. Tapi, Suyun terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap orang pasti sangat penasaran, mengapa aku, seorang dewa rilem tahap awal, mampu memiliki dunia kecil dan menggunakan metode dari alam dewa. Nenek moyang. Mungkinkah? Iblis besar tercengang. Suyun menghela nafas, dan berkata dengan acu-ta'acu, tubuh orang suci iblis telah dimurnikan oleh leluhur asli, jiwanya tidak dapat menyatu dengan tubuhnya, demi masa depan alam iblis sejati, dia memilih untuk menyerahkan semua yang dia miliki kepadaku. Suyun memberitahu mereka segalanya tentang orang suci iblis, para penggarap iblis ini berhak mengetahuinya. Mendengar itu, para penggarap iblis terdiam. Pemimpin sekte, apakah dia tidak ada di sini lagi? Saat Allah sunyi, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu. Mendengar suara familiar itu, Suyun mengepalkan tinjunya rat-rat, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Oktagon Anisid berjalan selangkah demi selangkah. Saat ini, wajahnya tidak lagi memiliki senyuman hangat seperti dulu. Wajahnya tenang saat dia melihat Suyun. Wajahnya yang muda dan lembut pucat. Bagaimana dia mati? Dia berjalan di depan Suyun dan bertanya. Untuk memberiku waktu, dia melakukan pertempuran berdarah dengan leluhur asli. Suyun berkata dengan suara rendah. Apakah leluhur asli sudah mati? Oktagon Anisid mengangkat kepalanya dan menatap Suyun dengan mata cerah. Suyun tidak menjawab, dia hanya menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, mata aslinya yang dalam tiba-tiba menjadi merah cerah, dan di mata kanannya, ada jiwa yang masih berjuang dan meratap dengan panik. Melihat itu, Oktagon Anisid menghela nafas lega, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Dia duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Semua ini tidak akan berakhir begitu saja. Suyun berkata pada Oktagon Anisid. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Suyun mengangkat kepalanya, menatap kekejauhan, dan berkata, bersihkan. Karena Dewa dan Iblis sudah saling bertentangan, dan pertempuran menentukan antara Dewa dan Iblis akan segera dimulai, Suyun tidak akan menunggu Dewa berkumpul untuk menekannya sebelum mengambil tindakan. Masalah makam Iblis Abadi akan dengan cepat menyebar ke seluruh alam surga segudang, dan para Dewa sangat takut pada penggarap Iblis, dan tidak akan membiarkan alam manapun di alam surga segudang mengancam mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini belum terbentuk, dia harus menyerang terlebih dahulu. Sekte Pedang Surgawi, Sekte Alas Ilahi, Vila Abadi Diming, Sekte Laut Ilahi, semuanya harus dilenyapkan. Selain itu, Dewa tersebar Zui Xiaoyau juga harus mengirim orang untuk membunuhnya, dan banyak penggarap Iblis yang mati di tangannya. Suyun adalah orang yang dengan jelas membedakan antara rasa syukur dan dendam, karena ada permusuhan, dia akan membalas dendam. Iblis Ekstrim, bagi Iblis Besar menjadi dua kelompok, satu kelompok akan pergi ke Sekte Laut Ilahi dan membersihkan sumber daya di sana, kelompok lainnya akan pergi ke Sekte Alas Ilahi dan memusnahkan mereka, dan membawa kembali sumber daya tersebut. Qin Qianlon, suruh semua orang keluar untuk mengawasi pergerakan dunia abadi, dan kirim juga seseorang untuk memberitahu Kaisar Agung Dao Si agar langsung pergi ke Sekte Pedang Surgawi untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Suyun berkata pada semua orang. Dia akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Semua orang menganggup dan segera mulai bergerak. Perkemahan itu diawasi oleh leluhur pedang, dan Suyun masih memegang jimat teleportasi di tangannya. Jika terjadi sesuatu, dia bisa kembali dalam sekejap, dan pertahanannya tidak bisa dihentikan, jadi dia masih harus bergantung pada Su Li Uluo dan Wei Ming. Perang Iblis abadi telah dimulai, dan Suyun mulai mengkhawatirkan orang-orang yang berhubungan dengannya di berbagai alam. Dia khawatir tentang Huayru Muyu dari Ultimate Martial World dan Long Xianli dari Sky Martial Continent, jadi dia mengirim Neter Empress untuk melindungi mereka. Jika perlu, dia akan membawa mereka kembali ke perkemahan. Suyun tidak ingin masalah dengan Sekte Peerless terjadi lagi. Terutama Realm Master, sebagai salah satu dari sedikit utusan di dunia abadi, dia pasti akan menjadi sasaran. Suyun segera mengirim orang ke alam Wan Hua untuk membawanya kembali. Setan besar telah menguasai banyak formasi kuno, terutama formasi yang disebut Formasi Cahaya Kekaisaran. Dengan menggunakan formasi ini, 10.000 mil hanyalah sebuah pemikiran. Dengan menggunakan formasi ini, Suyun tiba didiming immortal Villa dalam waktu kurang dari setengah hari. Kali ini, Suyun tidak membawa banyak ahli, satu-satunya ahli alam tertutup dewa adalah Iblis Elang, Kaitian dan tak berwajah memimpin sekelompok elit untuk mengikutinya. Villa abadi diming adalah kota besar di langit, sangat ramai, kota terapung itu sepertinya terbuat dari emas, megah, seperti istana para dewa, beberapa mahluk roh besar berputar-putar di sekitar istana, beberapa murid Villa abadi diming masuk dan keluar dari gerbang kota, pemandangannya sangat damai. Suyun terbang, para murid melihat sekelompok orang mendekat, dan semua menjadi waspada, salah satu murid terbang keluar, dan berteriak pada Suyun, berhenti. Siapakah kalian? Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Cepat keluarkan senjatamu dan laporkan namamu. Membunuh. Suyun segera mengeluarkan Heaven Destroyer Sword dan menebas ke depan dengan keras. Sebelum muridnya sempat bereaksi, dia terpotong berkeping-keping dan mati dalam sekejap, sementara orang-orang di belakang Suyun seperti Serigala dan Serigala bergegas maju. Membunuh. Raungan terdengar saat orang-orang berdatangan ke depan. Melihat itu, para murid panik dan segera berlari menuju diming Immortal Villa. Dengan sangat cepat, pesona Immortal Villa meningkat, dan alarm berbunyi. Siapa yang berani membuat masalah di diming Immortal Villa milikku? Teriakan marah terdengar, diikuti oleh beberapa sosok yang terbang keluar. Yang memimpin adalah di Huan Yu, dan beberapa tetua keluarga di. Yang mengejutkan adalah di King juga ada di antara kerumunan, tetapi saat ini, wajahnya pucat pasi, dan dia sangat ketakutan. Di badan Dilong keduanya mati di tangan Suyun, dan ketika dia mendengar berita itu, dia sangat menyesal. Jika dia bersedia menurunkan pendiriannya dan mendengarkan penjelasan Suyun, dan tidak terlalu sombong, mungkin, dia tidak akan memprovokasi Suyun, dan bahkan mungkin berteman dengannya, tapi semuanya sudah terlambat. Villa Abadi Diming ingin membunuh Suyun beberapa kali, dan bahkan Diba telah membawa orang ke perkemahan untuk memprovokasi mereka. Dendam antara Suyun dan Diming Immortal Villa tidak bisa lagi diselesaikan. Ketika di Huan Yu melihat pria berjubah hitam pekat memegang pedang penghancur surga, matanya langsung dipenuhi ketakutan. Suyun, suaranya dipenuhi ketakutan. Selama pertempuran di makam dewa dan iblis, dia secara pribadi mengalami teror Suyun. Bahkan laut dewa yang mengejutkan hanya bisa melarikan diri di depan Suyun, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Dihuan Yu tahu bahwa Suyun tidak akan membiarkan Villa Abadi Diming pergi, jadi dia mengirim orang ke Majelis Dewa Langit Kuno untuk mencari perlindungan. Namun, dia tidak menyangka Suyun akan datang begitu cepat, setelah pertarungan dengan leluhur, mungkinkah dia tidak terluka? Kalau tidak, bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Apakah kamu mencoba menghancurkan Diming Immortal Villa milikku? Suara Dihuan Yu terdengar serak. Jika aku tidak memiliki kekuatan leluhur, bukankah kamu akan membunuh bangsaku? Suyun membalas, jika orang menyinggung perasaanku, aku pasti akan menyinggung perasaan mereka. Mendengar itu, Dihuan Yu mengetahui bahwa dia Allah yang mengubur Villa Abadi Diming. Jika dia tidak terlibat dalam masalah ini, bagaimana bisa terjadi bencana seperti itu? Terima kasih telah menonton!